Usai tewasnya pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah, militer Israel tetap bakal terus menggempur Lebanon. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan militernya belum berhenti serang Hezbollah di Lebanon. Bagi Netanyahu, serangan ke Nasrallah adalah syarat penting sebelum mencapai tujuan utama mereka. Adapun, tujuan Israel bukan sekedar melenyapkan sosok pemimpin Hezbollah. Akan tetapi mengembalikan warga Israel utara ke rumah mereka yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Artinya, serangan bakal terus dilancarkan oleh IDF sampai Hezbollah lenyap. IDF mengklaim telah menyerang ratusan target Hezbollah di seluruh Lebanon selama sejak pertengahan September 2024. Terima kasih telah menyerang. Sementara itu, imbas yang dirasakan Netanyahu usai melenyapkan Nasrallah adalah mengurangi aksi Hezbollah membela Hamas di Gaza. Kemenangan bagi Netanyahu itu ia sebut sebagai pesan menohok untuk pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Netanyahu juga menegaskan langkah besar melenyapkan Nasrallah disebut menjadi peluang untuk mengembalikan Sandra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!